Salah satu perusahaan autobus besar terdapat di Mancilan Mojoagung Penasaran? Apa nama busnya? Tonton terus videonya ya Inilah PT Berdikari Arta Jaya yang sering kita kenal dengan nama PO Putra Berdikari Yang merupakan perusahaan autobus besar Yang berada di Dusun Jetis, Desa Mancilan Mojoagung, Jombang, Jawa Timur Bagi pariwisatawan atau sahabat wisata Pasti sudah tahu tentang keberadaan atau nama besar dari bus pariwisata Putra Berdikari Bus pariwisata Putra Berdikari sudah lama berkiprah di dunia pariwisata Yang mempunyai ciri khas di kaca belakang bergambar rayam Bus pariwisata Putra Berdikari terus berkembang dan banyak diminati para wisatawan Baik untuk perwisata maupun untuk zero Selain didukung unit bus yang bagus dan bodi bus yang terbaru Serta didukung oleh kru yang profesional serta ramah Bus pariwisata Putra Berdikari mempunyai total 28 unit bus pariwisata Terbagi menjadi 23 big bus dan 5 minibus Big bus rata-rata 60 kursi dan ada 2 yang berkapasitas 50 kursi Dan minibus berkapasitas 29, 30, dan 33 Seperti apa bus milik PO Putra Berdikari Serta fasilitas di dalamnya Yuk kita lihat sama-sama New Super Hydrate 3 Plus milik PO Putra Berdikari Dengan corak warna baru yaitu merah dengan kapasitas kursi 60 Serta dilengkapi dengan era smoking di tempat duduk belakang Terdapat lubang AC dan lampu baca di atas tempat duduk penumpang Serta terdapat satu LCD TV yang berada di depan Untuk charge HP atau stop kontak berada di depan Selain itu PO Putra Berdikari mempunyai bodi Avante dari karosari tentrem Kalau dilihat dari depan Pasti kita akan tahu kalau bodi bus ini dari karosari tentrem Karena moncong depannya Untuk bus ini tempat duduk Kapasitas 50 Terdapat AC dan lampu baca di setiap penumpang Dan untuk cooling box terdapat di atas di bagian depan Di kanan dan di kiri Dengan jok atau tempat duduk yang lebar Penumpang akan terasanya lebih nyaman Serta didukung reclining seat Dan senderan tangan di setiap kursi penumpang Selain itu Fasilitas TV, karaoke, serta wifi di dalamnya Terdapat sky boost dari laksana PO Putra Berdikari juga menghadirkan unit baru legasi SR2 XJD Prime Dan kawalitas 60 Seater atau 60 Tempat duduk Terima kasih telah menonton Selain memberikan kenyamanan dalam berkendara PO Putra Berdikari juga memberikan kemewahan dalam setiap armadanya Untuk wasitas di dalamnya Hampir sama dengan bus yang lain Untuk di setiap penumpang Terdapat port USB Yang terdapat di bagian atas Selain lubang AC dan lampu baca Dilengkapi dengan dua unit LCD TV yang ada di tengah dan di depan Sahabat wisata sudah pernah naik bus Putra Berdikari Silakan sahabat wisata berbagi di kolom komentar ya Kalau sahabat wisata mau sahabat wisata Putra Berdikari Silakan sahabat wisata menghubungi rekan travel yang biasanya sahabat wisata gunakan Atau sahabat wisata langsung ke kantor PO Putra Berdikari Kalau sahabat wisata suka dengan video ini Tekan tombol suka Bagikan jika bermanfaat Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya Supaya sahabat wisata dapat info yang menarik Tentang wisata dan transportasi wisata Terima kasih banyak telah menonton Sampai bertemu di video-video selanjutnya Dan salam pariwisata Indonesia Terima kasih telah menonton